Militer Rusia melancarkan serangan rudal ke desa Lozovaya, wilayah Kharkiv, Jumat 20 Mei. Menurut juru bicara administrasi militer daerah Odesa, Sergei Brechuk, di saluran telegramnya, rudal Rusia menghantam gedung budaya kota itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung mengecam serangan ke gedung pusat kebudayaan ini. Para penjajah mengidentifikasi budaya, pendidikan dan kemanusiaan sebagai musuh mereka. Dan mereka tidak menyayangkan mereka tidak ada roket, tidak ada bom. Apa yang ada di benak orang yang memilih target seperti ini? Kejahatan mutlak, kebodohan mutlak, kata Zelensky. Sementara media resmi tentara Luhans menyebut gedung tempat persembunyian tentara Ukraina. Puluhan senjata dari Amerika dan Eropa disimpan di gedung itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!